Halo Sobat Baku Macu, jumpa lagi dengan Gamer2 di GamerS of Kingdom Oke pada kesempatan kali ini gue akan ngebahas Update terbaru, bukan update-nya sih ke meta terbaru di lead Dan cara kita sebagai player menisikapinya Atau roadmap kita nih ke depannya dengan permainan seperti ini harus kayak gimana sih Agar apa? Agar tujuannya jelas kita satu bisa kompetitif Tetap kompetitif dalam permainan Tetap bisa bersaing ya Dan tetap bisa enjoy dalam war Kayak gitu, itu intinya Oke langsung aja kita ke ruang baku, baku, macu Seperti kita tau guys Seperti kita tau Saat pertama game ini keluar Yang menjadi penentu game changer Game changer ya, pengubah permainan itu Saat pertama itu adalah commander Kalian harus ingat Yang mengubah permainan, commander Kapa ngalahin aircher Aircher ngalahin infa Infa Ngalahin kapa Kapa ngalahin aircher Aircher ngalahin infa Segitu seterusnya Itu dulu saat cuma ada commander Commander sangat berpengaruh penting Karena itu zaman dulu commander Akun dengan commander expertise banyak Mahal cuy Belasan juta Dulu itu akun-akun Expertise 8 itu bisa 9 juta 10 juta 12 juta ya Mahal-mahal dulu akun commander ini bagus Nah dari sana jelas Sultan-sultan itu gak akan butuh waktu lama Sultan-sultan nge-expertisekan commander itu Gak akan butuh waktu lama Dan jelas Lilit itu gak bisa diginiin tuh Lilit gak bisa Lilit tentu harus cari duit lagi caranya Dari sana mereka bikin lagi Apa itu? Yang kedua Mereka bikin equipment Dengan equipment jelas Commander bagus gak cukup Commander bagus gak cukup Perlu ditunjang equipment yang bagus Contoh dulu itu ya Rally itu cukup si Martel Contoh KPK 2 nih Martel YSG Martel YSG Dihajar Edward YSG Contoh KPK 2 ya Bonyok Belum ada Tomiris Bonyok Karena Metanya seperti itu Ercher ngalahin Inpa Dengan equipment Itu bisa kebalik Ketika equipment Depend lebih bagus Dari equipment yang rally Yang rally Kebalik Bonyok Walaupun yang isinya Inpa Yang Rally-nya Kapa Yang rally-nya Ercher Ataupun yang depend-nya Si Saladin Contoh Saladin YSG Yang rally-nya Saladin lagi Contoh lah Saladin Gengis Bisa kalah Ketika apa Ketika equipment Yang depend-nya Bisa lebih bagus Itu lah Pantor equipment Itu merubah Sekali permainan Spanner-spanner Ataupun F2P Harus menyita Lebih banyak waktu Buat Ngebuat Equipment Yang bagus Epic Legend Belum lagi Disana ada Special Talent Special Talent Itu dulu Itu gak Pasti Gak kayak sekarang Sekarang 5 tempahan Itu Kemungkinannya Berapa 100% Keluar Special Talent Dulu itu Gak ada Presentasenya Mau Sultan Seganapun Kalau gak Hoki Gak dapet Kayak gitu Itu equipment Equipment Jelas Pengaruh penting Dengan ini Jelas apa Ke harga Akun juga Beda Harga Equipment Dengan Akun Dengan Equipment Bagus Lebih bahas Daripada Yang cuma Commandernya Doang Yang bagus Sekarang Sekarang Pengaruh Ke harga Akun Juga Karena Gue Main Dijual Beli ROK Dulu Gue Nga Admin Udah Lama Sekarang Yang ketiga Jelas Equipment Aja Lama Lama Cuma Butuh Jeddah Berapa Lama Jeddah 6 bulan Sultan Itu Udah Pada Legend Semua 6-8 Bulan Spinner Itu Udah Pada Glowing Semua Equipment Udah Pada Kuning Semua Ada Player Teman Di 45 Dia Akunnya Dari 45 Sekarang Equipment Itu Asli 45 Glowing Semua Kuning Semua Butuh Berapa Sekarang Cuma Dari KPK Dua Dia Migrasi Akun Sekarang KPK Berapa Dua KPK Glowing Semua Kuning Semua Itulah Spender Lalu Yang ketiga Jelas Equipment Lambat Laun Sama 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 Spender A Spender B Sama Equipment Sama Jelas Ini Ketika Equipment Udah Sama Udah Nggak Bisa Hasilin Duit Ketika Equipment Udah Sama Lilit Udah Nggak Bisa Habisin Duit Nggak Bisa Nggak Bisa Bisa Nggak Nggak L L Maka Dibuatlah Di Update Selanjutnya Itu Adalah Reset Kristal Ya Reset Kristal Dan Ini Adanya Itu Dimana Di KPK 4 Dan 5 Gue Belum Tau KPK 6 Kayak Gimana Nanti Formatnya Dalam Artian KPK 45 Itu Kan Ada Herwig Anthem Dan Persilisihan 8 Pihak Belum Ada Tipe Terbaru Tipe Ketiga Itu Belum Ada Masih Tanda Tanya Itu Ada Kudat Troya Tapi Belum Tau Gimana Formatnya Kudat Troya Itu Kayak Gimana Belum Tau Nah Ini Baru Kesini Dan Ini Reset Kristal Ini Setiap KPK Reset Jadi Contoh KPK 4 Selasih Ini Balik Ke Kingdom Lu Hilang Lagi Itu Reset Kristalnya Nanti KPK 5 Masuk Lagi Lu Harus Reset Lagi Dan Itu Jelas Sangat Bagus Buat Pemasukan Lilith Sangat Bagus Dia Ngasih Lilin Duit Dan Itu Jadi Commander Bagus Bagus Reset Kristal Lu Ampas Lu Bonyok Attack Apa Ya Attack Itu Bisa Ratusan Kali Lipat Kalau KPK Biasa Cuma 250 Berapa KPK 4 Itu Bisa Sampai 300 Berapa Puluh Ke Atas 400 Berapa Mungkin Kalau Spender Asli Mungkin Banyak Yang KPK K1 KPK K2 Belum Tau Kayak Gimana Riset Kristal Ini Berpengaruh Sangat Tinggi Sekali Berpengaruh Sangat Tinggi Sekali Nanti Gue Bahas Kayak Gimana Riset Kristalnya Mempengaruh Yang Jelas Apa Yang Selas Riset Kristal Ini Gak Ramah Bagi Low Spender Atau F2 P Contoh Lu Punya Agun Bagus Tapi Lu Gak Ada Duit Buat Ngebugus Riset Kristal Banyo Komender Komender Bagus Lu Dengan Equipment Bagus Lu Gak Bisa Bersaing Ya Kalau Cuma Baku Hantam Is Oke Is Rally Is Oke Guys Tapi Ketika Lu Harus Jadi Rally Leader Defense Leader Itu Akan Kerasa Bedanya Dengan Riset Kristal Jadi Emang Rally Leader Harus Yang Bisa Sebelum Pas 4 Open Dia Harus Udah Max Yang Bagus Itu Yang Seperti Itu Ya Kita Gak Usah Maksain Kalau Gak Mampu Jadi Pacular Gemak Itu Makanya Ini KPK Banyak Orang Yang Bilang KPK 4 KPK 5 Itu Gak Ramah Bagi F2P Low Spender Sehingga F2P Low Spender Mereka Itu Biasanya Migrasi Lagi Cari KPK 2 KPK 2 KPK 3 Ntar Dia Migrasi Lagi Cari KPK Kayak Gitu Terus Siklusnya Kenapa Ya Karena Susah Riset Kristalnya Gak Ramah Apalagi Commander Masih Ampas Belum Jadi Yang Asli Baru KPK 4 Itu Kalau Bukan Spender Menurut Gak 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 Akun Lu Yang Bagus Nah Kita Lihat Gimana Faktor Pengaruh Riset 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 Kayak Gini Riset Kristal Kalian Riset Kristal Butuh Kristal Namanya Riset Kristal 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 Bisa Nanti Kita Lihat Nah Dari Disini Ya Kayak Gini Ini Dapat Terima Jadi Ini Dari Bastion Lu Nanti Ikutin Aja Alurnya Ya Ini Gue Nggak Terlalu Detail Di Bastion Ikutin Bastion Nanti Hadianya Ini Hadianya Ini Levelnya Terus Naik Kalau Di Rumah Kayak Gini Nanti Kalian Ada Disini Tambang Kristal Ada Tambang Kristal Ya Kayak Gitu Ini Kita Lihat Reset Reset Disini Kalian Harus Banyak Gini Langkahnya Kayak Reset Lagi Lihat Disini Ya Sangat Berpengaruh Ke Atk Depend Sangat Berpengaruh Lihat Apple Naik Ya Kalian Gini Ini Harus Pakai Speed Up Cepet Kalau Yang Tinggi Tinggi Contoh Ini Tuh Guys Ya Ke Power Nggak Nggak Ini Tapi Kalian Harus Naik Reset Terus Attack Nambah Ini Pake Speed Up Asli Anjir Ya Kita Lihat Apa Power Naik Tuh Lihat Attack Gue Udah Nambah Berapa Persen Ini Kan Attack Gue Berapa Persen Ntar Itu Ketika Mau Kesini Ini Harus Ada Yang Mentok Contoh Kesini Kamu Contoh Lihat Gue Sengaja Ini Gue Nggak Pakai Kristal Gue Kalian Lihat Tuh Kristal Gue Udah Gue Pengen Naik Level 5 Nggak Bisa Ini Harus Level 5 Contoh Ini Angkat Kristal Kuntul Seperti Itu Contoh Kayak Gitu Jadi Nanti Kesini Ini Harus Rata Semua Kayak Gitu Kayak Reset Pasukan Lagi Mengenai Kesini Kecepatan Berjalan Ini Lo Harus Rata Dulu Disini Harus Rata Kayak Gitu Nanti Kesini Ini Kristal Ini Macul Sama Ini Disamain Jadi Kalau Reset Biasa Itu Ada Reset Ekonomi Reset Militer Ini Digabungin Semua Kepasitas Bantuan Kayak Gitu Bonus Damage Ke Barbarian Lihat Faktor H Telah Mengalahkan Barbarian Ini Ke Barbarian Ini Terus Harus Naik Daya Kristal Dikurangi Ini Kagak Guna Attack Attack Sama Unit Lihat Ini Sepuluh Kristal Diturunkan Jumlah Kistan Diturunkan Untuk Mengalahkan Kaharan Hidden Kristal Diturunkan Lalu Disini Lo Harus Kesini Lagi Infantry Pengen Naik Infantry Ini Sepuluh Ini Kayak Ngereset T4 Lihat 0,5 Ini Lo Belum Selesai Kecepatan Berjalan Naik Disini Duga Ini Kapasitas Pasukan Naik Disini Davor Meningkatan Papor Yang menyelesaikan Misi Kemenar Bastion Barbarian Heal Barbarian Naik Terus Kalau disini 300 Ini Mungkin Mau OTW T5 Kalau disini Berapa 200 Ini Mungkin Gila Kesini Dari Sini Baru Mau Kesini Kristal Diturunkan Ini Gak Guna Buat War Kapasitas Pasukan Komandan Mu Biaya Kristal Lalu Kesini Ada Ini Apa Attack Baru Disini Naik Attack Infantry Attack Archer Attack Cavalry Ketika Lu Pengen Keselanjutnya Lu Ini Harus Sama Lalu Kecepatan Berjalan Disini Harus Naik Ketika Kecepatan Berjalan Lu Pengen Naik Kesini Lu Harus Naik Ini Biaya Penyembuhan Dikurangi Makan Gila T5 Dikurangi Penyembuhannya Lu Pengen Kesini Lagi Ini Ini Bisa Kesini Gak Terpengaruh Ini Atau Bisa Lurus Kapasitas Pasukan Masih Bisa Dikirim Ini Tambah Satu Cuy Tambah Satu March Jadi 5 March Ini Tambah Satu March Jadi Lu Punya 6 March Anjil Kapasitas Pasukan Naik Lagi Kalian Lihat Moral Damage Damage Diberikan Pasukan Naik Damagenya Lalu Disini Biaya Penyembuhannya Dikurangi Biaya SDA Bikin Kurang Disini Mat Ketujuh Lu Bayangin Segini Banyak Bikin Tempat Setengah Mati Ini Bikin Reset Lagi Ini Dan Tiap KPK Di Reset Tiap KPK Reset Lu Jadi Lu Ketika Lu Wah Gua Punya Atila Takeda Equipment Bagus Kalau Lu Itu Aku Dapat Beli Dan Lu Gak Bisa Ngemodalin Buat Riset Kristal KPK 4 Tila Takeda Lu Bakal Jadi Ampas Atila Takeda Lu Barbarian Aja Barbarian Pun Tentu Menang Istilahnya Kasarnya Itu Kenapa Riset Itu Saking Berpengaruhnya Riset Saring Berpengaruhnya Riset Oke Jadi Terus Banyak Yang Tanya Terus Gue Yang Harus Gue Siapin Untuk Riset Ini Apa Gamer Tua Kang Macul Disini Ada Kesempatan Dapat Kristal Satu Jelas Apa Yang Harus Lu Persiapkan Yang Harus Kalian Persiapkan Adalah Speed Up Ketika Lu Emang Spender Dan Mau Rada Serius Speed Up Lalu Apa Lagi Lalu Untuk Bunuh Bunuh Gini Karena Levelnya Itu Udah Gila KPK 4 Itu Lihat 41 45 Kalian Lihat Ini Barbarian Sampai Leper Berapa Sampai Leper 55 Gimana Tempat Mau Gelut Barbarian Leper 55 Lihat Barbarian Port Di Jona King Selain Lawannya Juga Bukan Kalian Kalian Loh Mungkin Tanya Loh Kenapa Lawannya Sulit Gini Ya Gimana Gimana Gak Sulit Resetnya Juga Makin Tinggi Kan Atk Depannya Jadi Barbarian Pun Bakin Sulit Jadi Itulah Mengapa Gue Bilang F2P Itu Banyak Pada Migrasi Bunuh Barbarian Pun Gak Mampu Leper 54 Anjir Gimana Bunuh Coba Gimana Mana Barbarian Port Barbarian Port Kayak Gitulah 14 15 Gimana Itu Coba Pusing Kepala Berby Jadi Kalian Terus Apa Mungkin Apa yang harus Dilakukan Seperti ini Gue harus Gimana Gue harus Gimana Apa Langkah Gue Saran Gue Ketika Lu Gak Bisa Bersaing Buat KPK 4 Speed Up Pas 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 Lu Bukan Di Aliansi Utama Ya Lu Cari King 2 Saran Gue Cari Kalian Yang Mau KPK 2 Biar Apa Biar Akun Kalian Kompetitif Terus Yang Mau Bertahan Silahkan Bertahan Enjoy The Game Enjoy The Show Cari Pengalaman Kayak Gitu Karena Game Ini Menurut Gue Untuk Cari Temen Kalau Cuma Buat Apa Cuma Bagusin Akun Gak Temen Kalau Cuma Mau Bagusin Akun Jangan Bagusin Akun Pihara Kambing Gedein Kambing Bagus Kalau Game Itu Cari Temen Gitu Kalau Gue Prinsip Cari Temen Cari Kenalan Baru Cari Sobat Baru Dimana Dimana Akun Jelek Dikit No Problem Benting Gelut Ikut Gelut Guyub Orang Leader Nyuruh Gelut Gelut Nyuruh Osiris Bukannya Orang Leader Nyuruh Gelut Lo Macul Gem Nah Itu Yang Gak Gak Ah Oke Jadi Kayak Gitu Kalian Silahkan Persiapkan Speed Up Dan Action Point KPK 4 KPK 5 Itu Akan Sangat Poro Sekali Karena Barbariannya Levelnya Tinggi Tinggi Dan Harus Reset Lagi Kalian Juga Bisa Reset F2P Loss Bisa Bersaing Dikit Dikit Cuma Tentu Reset Nggak Akan Maksima Cuma Untuk Beberapa Bagian Bisa Itu Dengan Nge-maksimalkan Dari Bastion Tentunya Apakah Ada Tips Jelas Ada Di Gamer Tua Lengkap Nanti 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 Gue Abis Ngudud Abis Ngopi Nanti Gue Share Bastion Bastion Itu Kayak Gimana Jadi Untuk Sekarang Kalian Siapkan Aja Mental Dan Semuanya Agar KPK 4 Bisa Sukses Terutama 1945 Moga Sukses Di KPK 4 Oke Baku Maju